selamat menikmati teman-teman terima kasih karena kalian sudah hadir di video aku dan kali ini aku mau sharing kegiatan lagi teman-teman di video kali ini aku awali dengan membersihkan ruang tamu aku ya teman-teman dan ini rencananya setelah aku membersihkan ruang tamu ini aku mau lanjut ke laundry teman-teman jadi ini tuh setelah sholat subuh aku agak gercep untuk ke laundrynya karena ada satu laundry milik pelanggan yang akan diambil jam 7 pagi ini ya dan sebenarnya harusnya selesai kemarin tetapi karena aku terlalu capek dan kan kemarin mbaknya juga belum masuk ya jadi mau gak mau aku harus mengerjakan semuanya sendiri dan ternyata aku gak sanggup jadi memang aku niatkan setelah sholat subuh ini setelah aku nyicil pekerjaan di rumah aku mau ke laundry untuk menyelesaikan pekerjaanku di laundry dan alhamdulillahnya per hari ini mbakku sudah mulai aktif kembali ya teman-teman alhamdulillah sekarang aku sudah sampai di rumah kembali teman-teman dan aku langsung menuju ke dapur karena suami sudah lapar katanya jadi ini aku gercep aja mau bikin sarapan yang simple aja teman-teman dan sebenarnya tadi tuh memang aku sengaja untuk nyicil pekerjaan rumahku jadi ketika aku pulang dari laundry gak terlalu heboh dengan pekerjaan rumah tangga ya jadi memang tadi setelah sholat subuh aku dahulukan membersihkan rumah ruang tamu aku dan setelah pulang dari laundry ini aku menyiapkan sarapan teman-teman karena kalau aku menyiapkan sarapan terlebih dahulu waktunya tidak akan cukup jadi ini oke sekarang aku mau bikin sarapan untuk suami ya teman-teman dan ini tadi aku sudah menyiapkan air di panci dan lanjut aku panaskan dulu airnya dan aku mengambil indomie ya teman-teman dari tempat penyimpanan indomie disini rencananya memang aku mau bikin sarapan dari indomie tetapi bukan indomie kuah atau indomie goreng gitu ya teman-teman pokoknya ala aku deh kalau teman-teman penasaran jangan di skip-skip ya ikutin terus video aku sampai selesai dan ini aku mau mengambil bahan-bahannya dulu di kulkas teman-teman nah ini ada di nampan ungu ini ada kol dan juga daun bawang tetapi untuk kolnya ini sepertinya aku nggak pakai jadi ini aku siangi yang daun bawangnya dulu teman-teman dan rencananya tuh tadinya tuh mau pakai kol tapi kok kayak ragu gitu apakah enak atau tidak jadi sebenarnya ini tuh terinspirasi dari salah satu temanku dulu yang waktu masih aku tinggal di Jakarta jadi kesini kesininya aku ikut resepnya aku rekuk ya teman-teman resepnya dari teman aku itu nah ini untuk daun bawangnya aku cuci dulu ya teman-teman biar bersih dan kotoran-kotoran yang menempel di daun bawangnya itu hilang ya dan ini sudah selesai aku cuci lanjut ini aku mau motong-motong untuk si daun bawangnya ini ya teman-teman untuk daun bawangnya ini aku pakai satu batang aja teman-teman karena kalau terlalu banyak takutnya rasa bawangnya itu terlalu kentara sementara suami aku kurang terlalu suka kalau apa ya rasa atau aroma bawangnya itu terlalu pekat gitu ya dan ini sudah selesai aku iris-iris daun bawangnya dan aku lanjut masukin ke paskom paskom yang warna biru ini dan lanjut aku aku juga mau menyiapkan telur ya teman-teman nah kira-kira sampai disini apakah ada yang bisa menebak kira-kira aku mau bikin sarapan apa ya dan kalau memang teman-teman bisa menebak boleh ya komen di kolom komentar aku dan ini telurnya aku pecahkan dan aku pakai dua telur ya teman-teman kalau pakai satu telur juga bisa tetapi karena aku pakai dua indomie jadi aku gunakan dua telur juga biar ter-cover dengan baik nanti maksudnya terbalut dengan baik si indominya ini nah ini untuk minyak karena airnya sudah mendidih jadi aku masukkan dulu minyak untuk aku rebus sampai dia matang ya teman-teman sebenarnya kalau untuk indomie ini aku enggak terlalu suka yang lembek-lembek gitu ya teman-teman karena apa ya kayak geleh gitu makannya jadi kalau untuk indomie ini biasanya aku memang agak agak masih kayak gimana gitu ya pokoknya enggak terlalu lembek lah gitu dan ini lanjut untuk bumbu-bumbu dari indominya ini aku masukin ke dalam campuran daun bawang dan telurnya dan ini enggak aku tambahkan gula eh gula enggak tambahkan garam lagi ya teman-teman karena menurut aku ini sudah cukup asin jadi enggak perlu lagi ditambahkan garam dan itu di kompor sebelah aku menyalahkan kok apa menyalahkan api kompornya karena rencananya aku mau masak si minyak ini di atas kompor eh di atas eh wok pan bolde yang memang sudah aku terlalu siapkan dan Alhamdulillah ini minyak juga sudah cukupan ya untuk bisa diangkat tidak terlalu lembek tapi yang pasti mateng ya teman-teman karena kalau enggak matang kan juga keras ya gitu dan ini untuk indominya aku angkat dan aku pindahkan ke baskom biru ini untuk dicampur ke adunan ke adonan telur tadi ya teman-teman jadi ini tuh sarapan super simple yang biasa aku bikin kalau memang keburu waktu atau memang sudah lapar gitu ya jadi kalau dibikin kayak misalkan mie goreng dibikin mie goreng gitu aja atau mie kuah dibikin mie kuah gitu aja kan kadang bosen ya dan ini akan lebih enak lagi kalau dipakaikan cabe ya teman-teman tapi karena aku nanti mau pakai sawo sambal jadi enggak aku pakaiin cabe sementara untuk isinya ini bebas-bebas aja ya kalau misalkan memang teman-teman mau mencobanya bisa menggunakan apa ya kayak kacang polong gitu yang hijau-hijau gitu atau bisa menggunakan tambahan-tambahan lain lah pokoknya yang menurut teman-teman itu enak gitu nah ini teman-teman minyak sudah aku masukin ke dalam wokpan yang sudah aku siapkan tadi ya dan ini aku sekalian bersih-bersih meja dapur aku supaya tetap bersih ya teman-teman jadi selesai masak kompor dan area dapur pun tetap terjaga kebersihannya karena aku enggak betah kalau dapur itu kotor ya teman-teman meskipun cat di tembok dapur aku ini banyak yang mengelupas tapi paling tidak jangan sampai peralatan dapur aku itu juga ikut tidak terjaga gitu kalau dinding itu kan urusan lain ya karena kalau mau dicat itu agak PR aku harus geser-geser gitu tapi suatu saat pasti akan aku apa namanya ya chat ulang atau aku akalin lah gimana apakah mau dipakai in wallpaper atau gimana gitu ya teman-teman nah ini sambil menunggu si apa ini namanya aku menyebutnya martabak mie ya teman-teman kalau eh maksudnya sambil menunggu martabak mie nya jadi aku sambil lap lap kompor juga teman-teman jangan jadi biar bersih kompor aku ya karena kan biasanya suka banyak minyak tapi kebetulan masakan ini memang memang tidak terlalu banyak mengeluarkan minyak atau memercikkan minyak ya tapi tetap aja aku membiasakan untuk selalu ngelap-ngelap sambil masak gitu ya teman-teman Nah Alhamdulillah ini martabak minyak sudah jadi dan ini aku mau hidangkan ke meja di depan TV karena suami sudah tidak sabar sudah lapar katanya dan nggak terasa kita sudah sampai di ujung video teman-teman Terima kasih ya untuk kalian yang sudah ngeklik video aku jangan lupa berikan like comment dan juga subscribe-nya aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian terinformasi ketika aku upload video terbaru Oke teman-teman see you on my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh